Ya, ya hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri, ya, kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapan yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Ya, saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil'alamin. Agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta. Ya, ya, dan kemudian jangan asal bicara sembarangan, ya, jaga dari siksa api neraka. Ya, Allah sudah berfirman, ya, ayulah haladina ku'an fisikum wa ahalikum naram. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ucapan dan tindakan itu harus baik, ya, harus baik. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang habib di peringatan maulid nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin, itu. Dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Dan yang kedua, tadi ada pasukan TNI yang ada di Petamburan, yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnison. Kita kan garnison, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai dan Korgartap, satu wilayah LDKI, itu terdiri dari darat, laut, udara. Kita rutin melaksanakan patroli-patroli, ya, untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya Panglimanya, ya, jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau mencoba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ada bar baju loreng menurunkan Balewa Hablidici, itu perintah saya, itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi, ya, perintah saya itu. Begini, ya, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum, ini negara-negara hukum, harus taat kepada hukum. Ya, kalau masang Baleho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu, ya, enggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI, bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan, ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya, ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu Baleho-Baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menidak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Ya. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak, tidak semua. Banyak, lebih banyak umat Islam yang baik. Yang berkatanya juga baik. Yang berucapnya juga baik. Dan bertingkah lakunya juga baik. Jelas? Oke.